ini ornamen bangunannya memang dibuat semi klasik nih setengah klasik jadi kita tetap menghidupkan masa-masa lalu seolah-olah berkesan seperti masa lalu jadi itu sebetulnya inti saya ini tempat ngopi baru Pinggir Kalibro ini kita berada di tempat ngopi baru ini ini letaknya di disa menang nih di pinggir sungai mengasihkan sekali kita lihat kesana ini tempatnya ini anak-anak muda lagi ngumpul di sini ini berada enggak jauh di sebelah sekitar 250 meteran dari petilasan sediaji Joyoboyo arah ke Sendang Tirta Kamandanu ini ekowisata ini terletak di RT3 RW3 desa menang kita lihat masuk ke dalamnya di sini nih Mas Dwi mau tanya nih ini tujuan diadakannya tempat seperti ini buat apa Mas ya ini untuk ekowisata Oh ekowisata pemberdayaan lingkungan pemberdayaan lingkungan di sini ya terus ini yang bersih-bersih ini sekitar warga sini masih bersih sungainya ya ada juga bantuan dari aliansi pecinta lingkungan juga Oh pecinta lingkungan jadi selain misalnya itu selain sungainya bersih dari sampah dan juga menjaga lingkungan bagus mas misalnya Mas tapi semoga aja di sini lancar selalu Mas ya buat ngopi nya Mas ya cepat ramai besok kalau apa itu lonceng atau pembukaan kasih tahu mbak ya siap ini tempatnya nih nih sama Mas Dwi disana juga ada yang ngopi lagi nyantai tuh ini juga ngopi semuanya nih mantap nih ini asik siapa yang mau berkunjung ke desa menang jangan lupa mampir ke sini ke RT3 RW3 sebelahnya dari petilasan Sri Aji Joyoboyo 250 meter kira-kira ke arah selatan dan menuju ke barat tempatnya ini ini juga ada yang lagi geletak-geletak nih main HP main game tuh itu sama Mas Mokeng nih nih Mas Mokeng ini kesatria sebelah masjid ini ramai banget di sini kalau hari Minggu enak nih buat ngopi-ngopi bersama siapa yang berkunjung ke desa menang jangan lupa mampir di tempat kopi di pinggir sungai monggo ini ornamen bangunannya memang dibuat semi-klasik nih setengah klasik jadi kita tetap menghidupkan masa-masa lalu seolah-olah berkesan seperti masa lalu jadi itu sebetulnya inti serinya untuk penggalian budaya-budaya dan biar kita tahu sebelum ramainya suasana seperti ini juga bangunannya seperti ini hanya sederhana tapi nikmat sekali untuk mengopi bareng-bareng nyaman banget nih ini sangat nyaman sekali ini tempatnya nih ada hiasan-hiasan lampu ini kadang sampai jam 1 malam kadang kalau juga sampai pagi juga nih itu lagi nyantai asik banget teman-teman bagi siapa yang kehabisan kopi di rumah bisa langsung ke tempat ini terima kasih terima kasih terima kasih